Selamat datang di channel Solopos TV bersama saya, Sifal Arifin. Kali ini dalam acara Kulon Nubun Solopos, kami kedatangan tamu istiwa. Pak Ganjar Rahnobo, Gubernur Jawa Tengah. Gimana pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat mas. Sehat? Iya. Bentar ini rok, jaket kita sama. Ini yang pembagian yang mana ini? Ada, ini, 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 caget pribadi. Oh, pribadi. Ini dinas. Oh, enggak, enggak ada. Dinas enggak pernah kebagian kita. Jadi, tamu istimewa, karena dia adalah Gubernur Jawa Tengah. Dan ini adalah ruangan Conkoblo. Masih kan Conkoblo ya? Jadi, ini adalah ikon-ikon di Solopos. Dan, pemirsa Pak Ganjar ini pada waktu muda sering datang ke Solopos. Saat itu di kantor lama ya, di Jalan Selamat Riyadih, Solo. Saya masih ingat, pada waktu itu Pak Ganjar, sore-sore, siang-siang sering datang ke Solopos untuk, bukan untuk apa ya, urusan berita pak ya? Ternyata ursannya adalah urusan asmara. Gimana pak? Ada ceritanya? Ada. Jadi, waktu itu, ketika istri saya masih belajar cari makan, ternyata cari makan pertamanya adalah di Solopos. Iya. Jadi, istri Pak Ganjar, dulu adalah wartawan di Solopos. Ya, dan waktu dia belum wisuda, dia sudah ngelamar-ngelamar. Dan biasa, karena dia sekolahnya pangan ya, teknik pangan, pengolahan asli pertanian. Dia ngelamar ke banyak perusahaan, dan biasanya tertariknya perusahaan pengolahan pangan. Tapi, keterimanya di Solopos. Dan saya masih ingat, Solopos itu baru, berita yang ditulis itu belum dimuat. Iya. Apa sih istilahnya itu? Dami. Model Dami, begitu. Terus kemudian, hampir tiap hari, tak dikoni. Nah, terus ngapain, nyambut gawin nih, koyong. Yus pokok ini, Niki. Sehingga, apa, pas saya ada kesempatan, karena saya di Jakarta, sering-sering ngapelnya itu kan. Ngapelnya ke Sulu. Ke Sulu. Saat itu, Anda sudah jadi aktivis partai atau belum? Belum. Kalau aktivis partai dalam arti di jabatan publik, belum. Belum, belum. Kalau aktivis partai, saya sejak mahasiswa sudah aktivis partai. Sejak mahasiswa sih. Memang, nggak ada yang ngeliput dan nggak ada yang mulai jajah waktu itu. Jadi, Anda berhasil menaklukkan wartawati ya? Iya. Enggak, sebelum dia jadi ini, kita sudah pacaran, Kita ketemu, terus kemudian menjauh gitu kan. Terus bagaimana merawat, merawat hubungan ini. Karena waktu itu ya, ya kodenya belum keras gitu. Kok ada kode keras atau luna barang? Kode kerasnya kan kapan kawin, kapan latihan gitu ya. Jadi, belum masih sama-sama merangkak lah. Jadi, menjalani LDR, Jakarta, Sulu? Jakarta, Sulu. Jadi, saya pulang, terus kemudian rombongan-rombongan naik kereta ke Sulu, begitu. Kita ikut rombongan dari Sulu. Itu yang sering agaknya bersilaturannya dengan masyarakat di Sulu. Saat itu, saya sering melihat, Anda dengan Mbak Tiko itu di pinggir jalan, makan teh. Ada warun namanya Bumiko, yang sering menyajikan teh, katanya enak sih gitu. Anda masih ingat itu? Masih, itu kan? Di taman, apa namanya, jalan itu. Masih, jadi kalau dulu datang, istri saya waktu itu cerita gitu. Oh, di sana, anu, tehnya itu kan khas ya? Maka, waktu kecil, karena saya kecilnya juga di sekitar Sulu, Raya, di Talman. Jadi, istilah teh mondo itu, teh mondo, jadi tidak terlalu manis, tehnya agak pahit gitu, itu enak banget. Dan sampai sekarang, sampai sekarang Anda sering ngeteh di mana? Kalau di sini sekarang, apa, hiknya Basuki, itu paling saya suka. Tapi kalau sekarang, itu udah banyak, pilihannya rame di rumah tua itu, itu kita sering. Tapi, kalau di Sotonggading itu, tehnya juga sama, itu enak betul. Dan itu dihitungin di tempat lain ya, kalau misalnya teh itu harus ada racian. Ya, itu mas, ternyata ada raciannya, sampai tak tekoan ini, ternyata itu bukan teh yang beli, Pak, zaman saya kecil itu teh jenggo, teh balap gitu, sekarang enggak, tehnya itu ternyata diracik. Jadi ada teh, teh tertentu, tapi diracik beberapa. Diracik, diracik, jadi itu yang memang khusus. Maka, di tempat Buk Miko itu dulu, nongkrong, sambil ngeteni orang berbar. Ini kok ya nanti perasaan, apa ya beneran itu ngejak mulih, apa pacarku. Tapi, tapi, Anda ingat enggak bahwa banyak juga wartawan yang, wah ini kok pacaran melulu, ini di depan kantor, kayak gitu. Ya itu, mungkin, tahu bahwa saya datang, terus kemudian temen-temennya, diri saya itu seringan, sering ngobrol. Ngobrol, ikut-ngobrol, ikut bercanda, ikut ini, sehingga kalau saya datang, mereka akhirnya udah tahu. Itu pertama aja kakok dulu, enggak enak. Begitu berikutnya, enak dan ngobrol, dan sampai ini saya berteman dengan seorang sahabat-sahabatnya itu ya. Iya, Pak, omong-omong, Anda kenal dengan Mbak Atiko waktu kuliah? Iya, di kampus, enggak kenal. Katanya pada waktu KKN? Iya, pertama itu. Wah, KKN di mana? Di Temanggung. Temanggung, wah, gimana ceritanya? Enggak, biasa saja sebenarnya, justru setelah selesai sebenarnya, setelah selesai, apa namanya, pernah ada kejadian. Rasa-rasanya, kita setelah selesai itu seperti sudah pacaran, rasa-rasanya. Tapi ternyata perempuan itu butuh statement. Oh, gitu ya? Butuh statementnya. Apakah kalau anak sarang, butuh nembak. Jadi rupanya saya agak nembak-nembak gitu katanya. Ini teman-teman kosnya yang ceritanya pada saat itu, suatu ketika, pas tahun baru, saya itu lebih milih main bersama teman naik gunung. Dan itu bagi perempuan sangat... Loh, enggak, dia merasa mau diapel ini, ini enggak dateng-dateng. Jadi sudah mungkin sudah berdandang, membinger, nangarap kocong ini gitu. Ngaploh. Itu nanti garing kira-kira gitu. Berarti enggak kasih kode itu ya? Enggak kasih kode, garing gitu. Setelah itu baru saya tahu, statement itu penting. Nah, mulai apa, pasca itu kita, saya sering ke kosnya, sering apa, main gitu. Nah, nampak-nampaknya statementnya enggak muncul-muncul. Kalau ditanya istri saya sampai ini enggak pernah bilang, I love you, aku sayang padamu. Wah, itu enggak ada. Tadi enggak tergolong, apa namanya, laki-laki yang romantis dong, yang mengobrol. Saya pernah ditanya dalam sepotok show televisi. Mas Genjari ini katanya, enggak romantis ya? Romantis buat cewek itu apa sih? Ini kan, nah khususnya cewek. Ya apalah, memuji, ngomong, begitu yang sifatnya, apa namanya, ya itu tadi, statement-statement yang membuat maknyes gitu. Membuat kelepok-kelepok gitu. Kata-kata sayang. Kata-kata sayang, itu enggak pernah. Terus, gimana mas? Itu kan ibu juga, pasti nunggu gitu. Ternyata dikonfirmasi, sudah ada risetnya dulu. Loh, mbak kok tahu mbak? Aku enggak tanya sama ibu. Maka saya katakan, dan itu muncul di perdebatan. Akhirnya saya ingat waktu pilgup. Terus, mas TGS yang nanya. Genjari itu katanya sayang sama keluarga. Bagaimana, enggak enggak mengungkapkan rasa sayang itu? Terus, gimana? Ya mau enggak dijawab gitu. Saya boleh turun enggak? Maksudnya apa? Ya saya boleh turun dari panggung ini enggak? Itu lagi, debat itu enggak sih? Terus, saya turun. Anak istri sama anak saya di depan, saya lari. Saya pelukkan itu. Peluk, ya. Peluk di situ. Ternyata, itu menjadi satu drama visual. Dari kamera, yang saya setelah itu dipuji banyak orang. Nah, terus kemudian muncul istilah. Mas Ganjar, kau gini aku enggak jadi nanya, kataku. Aku speechless katanya. Kenapa bisa begitu? Saya bilang, perasaan itu tidak harus dengan kata-kata. Ya. Tapi, setiap hari misalnya, ada kata sayang misalnya, halo sayang, I love you dan sebagainya. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Tidak ada sama sekali. Cuma, selalu saya saja, dimanapun ketemu. Bama kayak gini, saya dari Solo, bulan, ketemu. Pasti salim, pasti dicium, gitu kan. Dan istri saya itu kalau, apa, lama kita enggak bisa jumpa, karena mungkin keasikan bekerja dan seterusnya. Dia yang kelihatan manja, gitu. Oh, iya. Dan istri saya itu kalau dengan saya, mau dibojo kupangkatnya gubernur, mau apa. Pokoknya kalau ketemu orang, di luar cipik-cipik, rangkul, piding, itu dia enggak ada urusan. Dan kami cuek-cuek aja. Nah, saya pikir ya, kami seperti itu biasa, gitu. Dan ternyata, aneh, mas. Ini tak ceritain ya. Sampai kemudian saya jadi gubernur, saya biasa, begitu. Sepedaan bareng, terus foto-foto-foto, mesra, di-upload. Ternyata itu membikin, apa, orang melihat itu sesuatu yang berbeda. Ini gubernur kok kayak gini, gitu. Ini bu gubernur kok kayak gini. Tapi kayak gininya itu ternyata disukai. Sehingga setiap kami bertemu di acara-acara PKK, acara-acara kedinasan, begitu jelas, mas, ditak gandeng, mas. Nge-reflex. Gandeng ini something, mas. Ternyata enggak pernah ada ibu-ibu di birokrasi yang begitu, kalau jalan sama suaminya. Tapi kemudian ada hambatan enggak kalau misalnya Anda gandeng, Mbak Atikoh, terus? Kenapa? Ada orang mau minta selfie. Oh, biasa, mas. Tak ceritain lagi nanti. Jadi dari ilmu gandengan itu, mas, ternyata nular, mas. Nular ke pejabat lain? Ke pejabat lain. Jadi ada saya memperhatikan, bukan saya pribadi sebenarnya, staff-staff saya memperhatikan. Benar, Bapak? Tahu enggak apa? Sekarang itu, Bapak-Ibu itu sekarang kalau ada suami istrinya, dia gandengan. Loh kan bagus. Kok kamu sirik gitu? Enggak ada, Pak. Dulu, Pak, gitu. Sekarang aja gitu. Oh, enggak. Tapi kan menuju kebaikan bagus. Dan dilihat orang kan semeng, gitu. Kayak yang menonton ibu-ibu kayaknya. Eh, agak jari saya kayak gitu. Dugaan saya sama, Mas. Kan kalau saya bapak-bapak malah enggak enak. Gue ada yang susah gandengan? Itu malah kayaknya jarang, ya? Ah, jarang. Ibu-ibu itu betul. Jadi, wanita itu lebih kepada sentuhan-sentuhan itu. Tadi statement aku, statement ini anu. Orang biasa. Malah aneh. I love you, sayang. Menurutnya aneh. Dikandeng, terus kemudian dipeluk. Pas foto, pas aneh. Nah, itu ternyata perasanya berbeda. Ini percayalah, Mas. Ternyata tampilan-tampilan gitu di publik itu, Nular. Iya. Nular. Selama 20 tahun, Anda melakukan itu. Jadi, gaya-gaya seperti itu. Iya, iya. Terhadap anak, bidayah kalau terhadap anak? Anakku cowok udah gede, Mas. Iya, udah gede. Nah, terhadap anak, saya ini suka anak kecil. Iya. Makanya ponakan-ponakan siapapun, bayi, anaknya siapa, kalau di depan saya, mesti dua hal yang saya pingin pada anak kecil itu. Satu, tak gendong. Iya. Dua, tak cium. Maka ponakan saya itu kalau lagi datang ke Semarang atau saya ke dia, itu kalau saya lagi capek tidur itu semua naik di sini, Mas. Jejer-jejer, jejer-jejer naik gitu, Pak D, Pak D, Mama gitu, atau yang saya punya cucu ponan, cucu ponan, jadi saya suka anak-anak itu. Nah, anak saya itu terbiasa juga dari kecil kan, karena saya suka anak kecil, dua anak di seorot, dua suwe, mas nunda-nunda gitu, bukan nunda-nunda apa namanya, ya prosesnya butuh waktu, selalu berubah dan sebagainya. Maka kebiasaan saya itu ya, cium sama anak kecil, sampai sekarang, maka anaknya segede saya, langsung mesti ngingin ini. Mbak ayo, mbak doai. Istri saya itu, halo sayang, gitu. Bunda itu gimana sih? Ada temanku nih. Oh, itu udah remaja ya? Ya, remaja lah ya. Remaja cowok gitu kan, badan-adan di depan umum pengen dicium gitu. Tapi, ketika Anda menampilkan, apa ya, kehangatan dengan istri, foto badan berdua kayak gitu, Anda nggak, apa ya, merasa bahwa ada yang sirik ini? Karena jumlah dan jumlah waktu itu. Memang mereka yang jumlah akut itu, kalau di medsos komentarnya sadis semua. Jadi, ini pertanyaan bagus, mas. Awalnya kalau saya di medsos saya, mas, saya cerita politik, itu responnya bully. Maka mungkin ini kelompoknya kampret, ini kelompoknya cebong gitu kan. Jadi, hampir semua yang saya tampilkan sesuatu, itu responnya negatif. Kalau politik, apalagi kami pamer prestasi. Itu nilainya adalah negatif. Antara yang membully dan yang memuji? Ya, ya, lebih banyak yang memuji, tapi bullyingnya itu kelihatan. Pembelahannya. Jadi, ada divided society-nya, itu terbilang. Cuma, sekarang saya ganti. Kalau saya bicara cerita kemanusiaan, saya cerita cinta, saya peluk-peluk istri, foto berdua, sepedaan, kek, lari, kek, apa, kek, gitu. Makan, itu ternyata komentarnya cepat, cepat itu masuk frekuensinya langsung dudul-dudul, gitu. Terus kemudian banyak dan positif. Maka itu tadi, jumbloan-jumblo hati itu kemudian menjadi merespon, wah, bikin baper, blablabla. Dan itu bikin ternyata bahagia. Jadi, komunikasinya menjadi jauh lebih enak, gitu. Malah, malah baper, malah siring, waduh, ini hanya mengin-mengini, waduh, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, komunikasinya anak-anak sekarang, begitu. Dan ternyata itu membuat relasi manusia, relasi pertemanan, antar kawan itu tergambarkan dalam nuansa yang indah. Indah. Jadi, nggak ada nafsu untuk membuli, menghajar. Beda-beda partai nggak apa-apa, gitu. Tidak lagi bicara beda partai, beda pilihan, apakah ini mobil karda, ini mobil beras, ini mobil. Nggak, Mas. Jadi, kemudian cair. Nah, kemudian, gimmick itu saya pakai untuk politik yang berat. Politik yang berat, ini. Ngomongnya sulit, masalahnya besar. Itu kita recehkan dengan seperti itu. Recehanisasi politik, gitu ya. Caranya gimana? Saya umpama menyampaikan kepada mereka melalui visual, orang berpartisipasi menolong banjir. Tapi ada cerita lucu di dalam banjir itu ya. Itu saya capture cerita lucunya, terus kemudian kita upload. Padahal backgroundnya sudah jelas, itu banjir. Beda dramanya kalau saya ceritanya, ini banjir tangguh jebol, orang marah-marah. Jadi, lebih banyak soal kemanusiaan, sesuatu yang receh, daripada sesuatu yang serius. Iya, karena kalau serius, jatuhnya dibully. Maka kemudian kita balik tampilan-tampilan. Termasuk umpama, saya membantu ibu, orang tua, nggak punya rumah, ternyata, sebenarnya kalau saya tampil, oh ibu nggak punya ya. Baik, nanti akan saya bantu. Eh, dinas dikinikan. Itu visuanya buruk. Tapi kalau kemudian saya tampil, bu, ini geriannya cinten, gini kulapa. Loh, gini cinten, kalau rumahnya dibruk kek. Kan Pak Granjar saya ngajeng bangun. Enak, eh, guyu. Guyu terus kemudian ketawa, terus giginya kan nombong. Biasanya itu jadi gimmick juga. Loh, bu, untungnya tengk putih. Wah, untungnya ditol. Terus guyu-guyu, akhirnya saya pernah ditabuk sama ibu-ibu itu. Nah, Pak Granjar ini. Saya lagi menolong ibu membangun rumah. Ini politiknya serius. Rumah tidak layak huni dibangun. Itu serius. Sebuah keputusan politik, kebijakan publik yang mengarah pada pemenuhan perumahan rakyat. Itu serius. Tapi kalau saya tampilkan, saudara-saudara di depan kamera, saya lagi membangun rumah tidak layak huni. Terus kemudian, ya, pamer. Terus gaweanmu, bro. Langsung disodori, apa namanya, sesuatu yang buru. Ya, anuh. Ah, kayak gitu aja dipamerin dan sebagainya. Tapi begitu saya bercanda. Ini lagi bangun rumah. Maka bangun rumahnya itu tersamar dengan situasi yang sifatnya spontan. Dan itu menimbulkan suasana yang sangat ceria. Termasuk hal yang sifatnya receh ketika Anda beraktivitas kayak gitu. Ya. Responnya beda ga? Atau berapa kali lipat? Antara konten yang serius dengan konten keluarga misalnya atau yang receh-receh? Mas, kalau cerita kemanusiaannya sangat menyedihkan. Kadang-kadang saya repose dari yang lain. Kalau Anda bicara berapa kali, bisa 700 kali. 700 kali dibandingkan? Dibandingkan kalau serius. Nah, makanya terus kemudian, Angel ini kita sampaikan agar komunikasi politik kepada masyarakat itu jauh lebih gampang. Termasuk ketika Anda menampilkan hubungan dengan Mbak Tiko misalnya. Saya foto sama istri saya. Sebenarnya saya ingin menampilkan saya lagi sepedaan, jalurnya berat. Maka saya akan lagi cerita. Eh, ini ada lomba olahraga. Ada tour de buru-budur. Atau saya maraton. Lari maraton. Saya lagi promo pariwisata. Saya lagi promo agar kamu hidup sehat. Tapi kalau Saudara-saudara, mari kita jaga kesehatan dengan olahraga. Beda kan? Tapi begitu saya lari, oh iya Pak Gubernur olahraga, Bu Gubernur olahraga. Sepeda, wah keren ya Pak Gubernur sama Bu Gubernur sepedaan ya. Serius, berapa kilo? Mana 120 kilo. Ini grade-nya, tangan jakanya apa namanya, 22. Orang kata, wah, ngeri-ngeri-ngeri. Kalau ngomong antara Mbak Tiko dengan Anda, olahraganya lebih dasar mana nih? Istri saya itu kata tetangga-tetangganya waktu kecil itu hobinya main bola. Jadi katanya tomboy. Untung saat itu saya nggak pernah lihat. Bisa mengurangi tertarikan itu. Kalau misalnya, Anda bisa lihat ketika dia sedang menonton bola? Oh iya. Bagaimana semangat ya? Itu turun sampai anakku barang. Sampai saya aja yang tidak tertarik bola terus jadi tertarik gitu. Karena satu keluarga akhirnya di-exclude gitu. Bu Ganjar ini adalah salah satu pendukung sebelah sana mana? MU. MU. Kita keluarga MU. Jadi kalau misalnya nonton pertandingan sangat semangat, bahkan seperti supporter yang X-class ya. Kalau di rumah sudah lah itu. Nonton bolanya radikal. Radikal. Tapi dia edik. Dulu katanya main bola terus renang dia. Jadi katanya waktu kecil juga suka ikut lomba renang. Tapi nggak tahu ya kok kurang modot. Terus kemudian sekarang dia edik lari sama sepeda. Sepedanya duluan saya. Tapi kalau misalnya diadu, jauh mana nih? Berapa kilo Pak? Oh sekarang sudah nggak bisa ditandingi dia. Sudah nggak bisa. Seluruh tanjakan-tanjakan yang dia dulu kelengar. Sekarang cowok aja dilibat sama dia. Paling apa ya? Dasar tanjakannya gimana? Kalau kita Semarang aja mas. Semarang aja itu gombel kecil. Di belakang rumah itu ada tanjakan yang sangat tajam. Bahkan waktu kita turdeboro-bundur itu saya aja nggak boleh sama panitia. Pak Kancar nggak usah dia sama ibu naik motor aja. Sehingga pas tanjakan itu itu apa pemilihan King of Mountain. Jadi pas King of Mountain tentu race di situ dan itu jagoan-jagoan yang larinya udah kayak gini-gini itu. Saya yang ikuti pakai motor. Dan itu cyclist-cyclist yang senior aja geledak mas. Kemarin istri saya nyoba itu dia bilang lulus gitu. Dan sekarang cita-citanya dia ikut turdebromo. Sayangnya dia nggak ikut pada waktu lomba ya? Dia naik sepeda. Waktu itu ya dia naik motor. Nah kemarin dia coba ikuti rute itu terus diajak sama yang senior-senior dan dia bisa kuat. Itu TNI Polri saja waktu di Banyumas saya nggak sempat ikut tapi itu juga gitu. Apalagi pakai seli naik. Itu dia bilang Bu pakai sepeda ini loh. Sepeda apa ada baterainya. Wah nanti naiknya berat. Oh ya Pak. Ya Pak gitu. Pas naik itu apa yang dari TNI Polri ini langsung istirahat. Lupa kok istirahat. Eh naik aja pelan-pelan udah tinggal. Pak dan rem depon saya. Wah ibu kuat sekali. Jadi tiap hari hampir tiap hari sekarang dia lari. Sekarang dia punya jadwal dimana tenke dimana maraton dimana hof maraton dan sekarang cita-citanya aku pengen ikut Tokyo Marathon. Aku pengen ikut berin manantan. Wah gitaro tadi lokoi. Oh no. Dan waktu lomba 2 ton di Jepara dia ikut pas senior dapet piala mas rengging 2. Rengging 2. Wila lagi bujur ini itu tua ya. Rengging 2. Itu sepeda sama lari 2 ton di sana. Ya edik sih dia. Edik. Dan foto-fotonya isinya adalah lari atau sepeda ya. Sekarang ya. Hari ini ya. Lari atau sepeda. Dan sekarang kolektor jersey akhirnya. Tapi Anda bisa mengimbangi ya. Gini kalau saya kan memang saya butuh olahraga. Saya ini gubernur saya harus mendorong apa semuluh potensi masyarakat dan itu tadi kalau saya ngomong di depan kamera. saudara-saudara mari kita galakkan olahraga. Saudara-saudara mari kita ikut lomba lari. Saudara-saudara mari ikut lomba balap sepeda. Wah terlalu tapi begitu saya ikut Pak Ganjar ikut. Sehingga waktu ada artis dari Jakarta main-main dia ngedm saya di IG saya tidak kenal dirima dirima sama suaminya terus kemudian ketemu malam saja. Mau gak makan malam itu DM mas gak kenal saya terus kemudian akhirnya mau datang saya ajak makan malam paginya saya lepas dari rumah dinas dia seneng banget jadi dia pakai kaos hashtagnya suami istri bersepeda sampai saya antar gitu pas turun pas mulai mau berangkat kaget karena sepeda istri saya itu persis serinya warnanya bentuknya sama punya nirina jadi artinya ada apa ya strom-strom frekuensi-frekuensi yang antar kelompok hobi sama akhirnya sekarang akrab sepeda dimana sepeda dimana ya model hobi lah motor juga sama kan kebiasanya kayak gitu oke mas Ganjar Anda sering menggunakan isu-isu yang recehan tapi untuk menyampaikan pesan-pesan yang agak serius ya misalnya kayaknya saya lihat di twitter Anda meranggul akun-akun garis lucu ya oh iya jadi ini Anda mau jadi gubernur atau menjadi gubernur garis lucu ini kayaknya jadi gubernur garis lucu lebih menarik kenapa ya karena semuanya garisnya kok keras-keras gitu garisnya serius-serius garisnya marah-marah garisnya selalu menegasikan Republik ini hari ini butuh optimisme tantangannya berat ada Corona ada persaingan dagang Amerika-Cina ya kan kita mempersiapkan bagaimana shiftingnya bisnis sekarang yang mesti geser-geser ya terjadi pencabutan akar dari hampir semua sistem bisnis kan terjadi mas disruptionnya ya sekarang online lah kalau kita tidak adaptif kan gak bisa nah ini yang kemudian menjadi PR yang saya melihat garis lucu garis lucu itu mereka itu ya ngeledek ya saling apa namanya ngelucu dan tidak ada yang tersinggung sampai kami saya itu satu-satunya di Twitter itu tapi Twitter ada grupnya itu saya baru tahu satu-satunya yang saya ikuti mereka dari garis lucu mas boleh gak saya masukin anda ini siapa udah-udah yang gak penting gak tahu pokoknya masukin aja apa saya saya mau ngundang aja yaudah masukin aja terus kemudian kita di grup itu tiap hari jadi ada ya gimmick-gimmick yang kita bisa tertawa tapi kenapa saya masuknya di grup dan sangat terbatas karena saya masih khawatir kalau nanti ada yang bercanda berbeda agama itu menyinggung akhirnya saya masuk di kelompok mereka untuk menyelami saya hakul yakin mereka yang ada di kelompok garis lucu NU garis lucu katolik konghucu hindu muda muhammadi agar lucu itu saya kira anak-anak muda anak-anak yang menginginkan indah dalam berhubungan termasuk dalam-dalam bersegur jadi kalau misalnya gubernur itu adalah orang yang harus apa ya serius kemudian sepuh-sepuh dan sebagainya Anda menampilkan gubernur yang lain yang berbeda yang segar kadang-kadang ngelelek kadang-kadang nganjal kayak gitu dan itu adalah sesuatu yang beda dengan yang sekarang saya hanya ingin menyampaikan ganjar itu yang ini bukan yang itu yang itu yang disuruh itu tadi pakai baju safari pasti gak bisa ganjar itu ya ini sebenarnya bisa pakai Anda rasa safari dengan kasual kayak gitu lebih sering mana lebih sering ini bahkan dalam dua kali event saya menjadi pembicara di Jakarta di kelompok milenial saya tanya Anda lebih suka mana gubernur dengan baju yang banyak pangkatnya atau pakai jean dan kaos oblong pakai jaket kasual sepatu sneaker A atau B tau gak mas yang jawab A gak ada satu orang tiba-tiba angkat tangan saya lihat wajahnya tua jadi sebenarnya gak penting yang penting adalah pelayanannya yang penting adalah integritasnya yang penting adalah bisa membangun karakternya dan yang penting hangat dengan banyak orang saling menghormati cuman ya tentu gak bisalah saya ketemu rapat resmi kemudian pakai kaos oblong dirapat musren banget gak bisa tapi pernah sekali mas ini pernah Anda bayangkan rapat dengan presiden kabinet terbatas pakai celana pendek itu cuman saya waktu dimana itu di Borobudur habis lari habis sepedaan sama Pak Presiden janjiannya pakai baju itu janjiannya baju yang kita pakai langsung rapat oke ternyata sudah masuk semuanya hotelku dibawa gak sempet terus sampai disitu tau-tau kita masih nunggu masih sarapan terus pada ganti presiden keluar itu pakai baju putih putih hitam biasanya nah saya gak mungkin lari kita lagi bicara pariwisata ini Pak Sultan datang duduk di depan saya menteri-menteri datang akhirnya lari ganti baju tak lihat siapa yang gak ganti Pak Luhut dan Pak Pramonoanung itu gak ganti ini pakai celana panjang atau pendek? tapi dia pakai training pakai training panjang saya kan pakai celana pendek terus saya pakai jersey sepeda akhirnya mas saya pakai ganti baju gak? enggak kan Bapak nanti langsung aja pas Bapak keluar waduh ini gak sempet lari untung kan mejanya segini Mas jadi celananya gak kelihatan itu pengalaman mungkin cuman saya maaf Pak pas keluar bercanda-bercanda karena jersey saya ini gambarnya peskap oke ya ada kerisnya gitu kan terus Pak Presento gini wah ada kerisnya ya wah ini Pak Sultan nanti bisa marah wah ini kayak nyinggung celana pendek saya ini jadi saya seneng yang casual sebenarnya masyarakat saya kira gak masalah ya sampai hari ini mereka merasa nyaman tapi kalau dengan protokol Pak biasanya kan di Pembroke ada ada yang mengurusi itu apakah merasa apa namanya wah ini sangat mengganggu prosedur betul kalau Anda lihat di luar di luar di luar selopos ini banyak protokol saya akhirnya dia ikut saya maka Anda lihat nanti dia pakai kaos polo dan ada kejadian saya cerita jadi ada birokrasi itu yang kaku dan ada birokrasi yang adaptif istilah saya pada saat saya sering casual saya cicat bebas dan sebagainya saya bisa berhubungan tidak boleh dibatasi begitu ya mereka mengikuti gaya saya dan mereka senang maka mereka membuat seragamnya sendiri dan seragamnya kalau kehumasan begini sering kaos sering baju yang di bordir apa itu kayak taktikal gitu ya mereka membuat karena penampilannya lebih menarik lebih lincah begitu buat kaos polo pertama langsung ada yang marah besok lagi jangan pakai itu gak sopan itu langsung disimpan nah yang memperingatkan itu sekarang sudah pensiun setelah itu apa mas sekarang sekarang dia memproduksi seragamnya yang buahnya sekarang nanti boleh kita lihat setelah acara ini kita boleh lihat mereka akhirnya ikut saya dan mereka merasa happy pak ini ada quiz anda saya minta untuk menjawab cepat ada tiga silahkan tak usah berpikir panjang sepeda atau lari sepeda tenggeleng atau nasi ribat tenggeleng senayan atau merdeka jalan tengah jalan merdeka jalan tengah aku tahu pertanyaanmu kenapa sambil pikir-pikir yang agak panjang saya sudah tahu ini pintunya wartawan ini begini kadang-kadang kalimannya begitu tapi karena saya orang partai itu teriaknya selalu lebih keras merdeka jadi sangat-sangat politis ya jadi kalau misalnya walaupun anda kasual anda santai tapi kalau misalnya diajak berbicara soal politik pasti nyambung saya punya six cents ada six cents yang kemudian orang ngerti ini mau kemana dan itu selalu saja apa menjadi trap-trap yang itu kalau kita jawabnya saya keliru di depan kamera ini orang berpikir lain dan itu bukan sekali dua kali padahal sebenarnya kita menjelaskan juga dengan asik dengan enak dengan obrang ternyata eh ganjar itu ternyata iya bisa keliru juga padahal kita sedang menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak adakan maksud kemana-mana tapi sering juga ya ketika anda sebagai politikus sebagai kepala daerah ketika bertindak melakukan sesuatu pasti ditaksikan lain oleh orang lain terlalu sering terlalu sering bahkan kadang-kadang mulet kita batuk kita batuk kita cara-cara kita berjuduk misalnya iya jangan-jangan saya juga lagi di wawancarai ngapain sih di selopas di wawancarai kamu kurang kerjaan pasti kamu minta-minta ya minta di wawancarai biar populer biar ini selalu saja mas maka itu tadi kita recehkan ini just wawancara tidak apa-apa kamu jangan baper ya gitu kira-kira oke Pak Ganjar terima kasih atas kehadirannya di apa namanya John Goplo Family keluarga John Goplo dan senang sekali anda bisa datang di acara ini demikian Pak Mirsa perbincangan kami dengan Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah tapi juga bisa disebut gubernur garis lucu itu bisa gak Pak? boleh lah karena manuvernya karena perilakunya dan karena kerecehannya dan saya Semua Larifin undur diri kita akan berjumpa lagi pada acara yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati